Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khoyrul Huda di channel Ayoles Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang sama Yaitu tentang penilaian akhir tahun Untuk tahun pelajaran 2022 sampai tahun-tahun setelahnya Untuk mata pelajaran yang akan kita bahas adalah Ilmu Pengetahuan Sosial Satuan Pendidikannya SMP Dan untuk kelasnya adalah kelas 8 semester genap Bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe Bisa dilakukan terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan ketika kakak mengupload materi Ataupun pembahasan soal lainnya Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal Silahkan langsung tuliskan di kolom komentar Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasan soalnya Baiklah adik-adik mari kita langsung masuk ke pembahasannya Soal nomor 1 Pernyataan yang paling tepat yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan adalah A. Adanya kelebihan devisa negara Ini tidak Adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu Ya jawabannya ini B. Karena adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu Itulah yang menyebabkan adanya aktivitas perdagangan Yang C. Adanya masyarakat yang terkena penyakit Ini tidak Adanya kelebihan produksi Itulah yang tidak Oke mudah bukan adik-adik cara menganalisisnya Ketika mengerjakan soal IPS Itu alangkah lebih baiknya mengeliminasi soal yang tidak Atau opsi jawaban yang tidak masuk Oke ya Jadi ini sudah ketemu jawabannya adalah yang B Mari kita lanjut ke soal nomor 2 Berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian 1. Sebagai konsumen 2. Pengguna faktor produksi 3. Sebagai penyedia faktor produksi 4. Pelaku perdagangan internasional Peran rumah tangga konsumen ataupun RTK ditunjukkan pada titik-titik Oke 1. Sebagai konsumen ya ini adalah peran rumah tangga konsumen Kemudian Pengguna faktor produksi ini tidak Kemudian Nomor 3. Sebagai penyedia faktor produksi Ya ini masih ada kemungkinan Yang keempat pelaku perdagangan internasional Tentunya tidak Oke jawabannya paling tepat adalah 1 dan 3 Apakah ada? Ya jawabannya ada yaitu yang B Oke bagi adik-adik yang belum menyiapkan buku catatan atau tulisannya Silahkan disiapkan supaya bisa mencatat kunci jawaban yang kakak berikan Dan juga mungkin ada istilah yang perlu dicatat silahkan dicatat Kita belajar bersama disini semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa banyak yang keluar besok Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Pendapatan rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK disingkatnya berupa balas jasa yang diterima Karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan Dalam kegiatan produksi adalah Oke jawabannya paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu apa di adik-adik? Ya yaitu adalah bunga atau interes Kita lanjut ke soal nomor 4 Perhatikan bagian hubungan pelaku ekonomi 2 sektor berikut Oke yang pertama adalah rumah tangga konsumen yang satunya adalah rumah tangga produsen Berdasarkan bagian di atas atau di samping Yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga konsumen adalah Titik-titik arus rumah tangga konsumen Oke ini Ya kemudian berarti apa di adik-adik? Nomor berapa? Arus rumah tangga konsumen ya? Ya yaitu adalah yang nomor 4 Oke jawabannya yang DO Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 5 Perhatikan gambar berikut Oke ini ada sebuah gambar Seorang pekerja yang sedang memperbaiki Ini ya Instalasi pipa Pipa minyak ini Oke kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN Pertamina Dalam hal ini peran pemerintah sebagai titik-titik Nah kira-kira apa di adik-adik jawabannya? A. Regulator B. Produsen C. Konsumen Ataupun D. Distribusi Ya jawabannya jelas banget Itu adalah produsen Ingat bahwa saatnya disini rumah tangga pemerintah BUMN Pertamina itu adalah milik pemerintah Sehingga yang memproduksi itu adalah dari BUMN Pertamina tersebut Maka dari itu peran pemerintah disini adalah sebagai produsen Oke kita lanjut ke soal nomor 6 Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan Hal yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah adalah A. Meningkatkan produktivitas Tidak B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Tidak C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan Tidak D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar Oke jaman yang tepat adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 7 Kepernyataan Berarti ketika kita bertemu dengan soal pernyataan Kita baca dulu pertanyaannya Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah A. 1, 2, dan 3 Oke kita naris satu persatu ya Faktor ataupun kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor Oke Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor Oke tentu ini jawabannya 2. Keadaan pasar luar negeri ini kurang tepat 3. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah Kemudian Keulatan eksportir untuk menangkap peluang pasar kurang tepat Nomor 5 Membuat perjanjian dagang internasional Yang ke-6 Kondisi sosial ekonomi kurang tepat Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5 Apakah ada? Ya jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 8 Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara terletak pada ketat atau tidaknya regulasi Hal yang terjadi pada perdagangan antar negara adalah A. Regulasi ketat karena menyangkut kedaulatan bangsa B. Regulasi longgar karena lebih mengutamakan keuntungan C. Regulasi ketat sebagai upaya menekan impor D. Regulasi longgar sebagai upaya meningkatkan ekspor Oke jawabannya paling tepat untuk soal nomor 8 Apa dikirim? Ya jawabannya adalah yang A Regulasi ketat karena menyangkut kedaulatan bangsa Itulah yang menyebabkan terjadi perdagangan antar negara Oke kita lanjut ke soal nomor 9 Kita scroll dulu Perhatikan konsep ekonomi kedaulatan ataupun marine ekonomi dan ekonomi maritim ataupun maritim ekonomi Oke Pada kegiatan ekonomi berikut Kegiatan yang termasuk ekonomi maritim ataupun maritim ekonomi ditunjukkan pada titik-titik 1. Kegiatan pesisir lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam Kurang tepat Kemudian jasa-jasa lingkungan kelautan yang menghasilkan barang dan jasa Kurang tepat 3. Transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya Ya ini jawabannya mungkin Yang keempat Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait Oke 3 dan 4 Apakah ada dikit-dik? Ya jawabannya adalah yang 2 Kita lanjut ke soal nomor 10 Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan Mengembangkan agrikultur di Indonesia Dengan cara meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian Yang ramah dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Adalah A. Subsidi pupuk bagi petani Tidak B. Eco farming Ya ini jawabannya Eco farming Yang C bukan D bukan Kata kuncinya ini Cara meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan Makanya menggunakan eco farming Oke kita lanjut ke soal nomor 11 Perhatikan gambar berikut Pada 26 Desember 2004 Bencana tsunami menerjang Aceh Bocah bernama Martunis Yang saat itu masih berusia 7 tahun Terumbang ambing di atas air selama 21 hari Ia mengenakan dirisi tim nasional Portugal Saat pertama kali ditemukan Ronaldo pun menyempatkan datang menemuinya di Aceh Dan memberi beasiswa untuk sekolah Martunis pun menjadi anak angkat Posepak bola ternama itu Kesimpulan Yang didapat antara Ronaldo dan Martunis Telah terjadi Titik A. Redistribusi vertikal B. Redistribusi horizontal C. Redistribusi jaminan akses Ataupun D. Redistribusi kredit luna Apa jawabannya diketik? Ya jawabannya adalah B. Redistribusi horizontal Kita lanjut ke soal nomor 12 Strategi Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Yang dilakukan pemerintah Di antaranya program keluarga harapan Atau PKH Program Indonesia Pintar Ataupun PIP Dan Bantuan Tunai Bersyarat Ataupun BTB Merupakan aplikasi dari Titik A. Program pemberi jaminan akses kebutuhan dasar Bagi rakyat bawah Ya ini jawabannya B. Program kredit luna Kurang tepat Bukan kredit ya Itu adalah pemberian jaminan Akses Jadi tidak perlu mengembalikan C. Pengembangan usaha Kurang tepat Program korporat sosial Kurang tepat Oke Kita lanjut ke soal nomor 13 Pemerintah sebagai pembuat kebijakan Telah mengusahakan beberapa hal terkait Dengan alternatif pendistribusian pendapatan Alat utama pemerintah Dalam restribusi pendapatan adalah Titik-titik A. Subsidi dan produksi B. Pengenaan pajak dan konsumsi C. Subsidi Dan pengenaan pajak Oke jawabannya ini Yang C. Jadi ada subsidi Dan juga ada pengenaan pajak Kita lanjut ke soal nomor 14 Perhatikan gambar berikut Oke Nama rempah Yang menjadi daya tarik bangsa Eropa Datang ke Nusantara ini adalah Titik-titik Apalagi B. Lada C. Kemiri Ataupun D. Cengkeh Oke ya ini jelas banget ya Dik-dik ini adalah gambar cengkeh Berarti jawabannya adalah yang Do Kita lanjut ke soal nomor 15 Semangat untuk membangun kembali Kejayaan bangsa Eropa Dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain Merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa Dari faktor titik-titik A. God B. God C. Gospel Ataupun D. Glory Nah apa diketik jawabannya Ya Yaitu adalah Glory Kejayaan bangsa Eropa Oke keywordnya ini Kita lanjut ke soal nomor 16 Perhatikan tabel berikut Ada nama pelaut Ada asal negara Pelaut portugis yang pada tahun 1512 Telah berhasil sampai di Maluku Adalah Titik-titik Siapa adik-adik? Masih ingatkah kalian? Ya Yaitu adalah Antonio de Bro Nah itu adalah Salah satu pelaut portugis Yang mana pada tahun 1512 Telah berhasil sampai di Maluku Kita lanjut ke soal nomor 17 Perhatikan peta berikut Tanda titik-titik Merupakan jalur armada Cornelis de Godman Mengarungi ujung selatan Afrika Selanjutnya Terus menuju ke arah timur Melewati samudera India Pada tahun 1596 Armada Cornelis de Godman Melalui selat Sunda Tiba di titik-titik Oke disini melalui selat Sunda Tiba di A. Maluku B. Malaka C. Banten Ataupun D. Goa Apa di titik? Ya Yaitu adalah Banten Banten itu Dekat dengan selat Sunda ya Oke Kita lanjut ke soal Nomor 18 Peter Peter Bort mendirikan Pusat perdagangan VOC Di Ambon Maluku Namun Kemudian Pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta Ataupun Jakarta Hal yang menjadi alasan utama Pemindahan tersebut Adalah titik-titik A. Jawa lebih strategis Sebagai lalu rintas perdagangan Oke Ini jawabannya Mungkin ya Yang kita cek dulu Yang B Jawab kurang Jawab kurang tepat Jawab mengapa kurang tepat Jadi jawabannya adalah Yang A Kita lanjut ke soal nomor 19 Perhatikan Fakta sejarah berikut ini Oke Kalau ketemu Soal yang seperti ini Langsung baca soalnya Biar cepat Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini Yang merupakan Hak Oktroy VOC Kita baca satu persatu Mencetak uang dan mengedarkan uang sendiri Ini salah satu kebijakannya Dua Kerja paksa Kurang Tiga Memonopoli perdagangan rempah-rempah Jadi jawabannya Satu dan tiga Apakah ada? Ya ada Jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 20 Pada tahun 1830 Johannes van der Bosch Menerapkan sistem tanam paksa Ataupun culture steel 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 Oke sorry Kebijakan ini diberlakukan Karena Belanda menghadapi kesulitan Keuangan akibat A. Perang di Ponegoro B. Perang Padri C. Perang Aceh D. Perang Banjar Ya kebijakan steel steel Culture steel Ataupun tanam paksa Itu terjadi karena Belanda itu merasa bangkrut Karena terjadinya perang di Ponegoro Oke jawabannya adalah yang A Baiklah adik-adik Demikian pembahasan soal Untuk materi IPS Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pembahasan nomor 1 Sampai nomor 20 Ini adalah part pertama Bagi adik-adik yang menginginkan Pembahasan part kedua Silahkan tuliskan di kolom komentar Atau kalau sudah kakak upload Silahkan langsung cari Di channel kakak Langsung masuk Tulusuri video-video Yang sudah kakak upload Terima kasih Sekian dari saya Pembahasannya Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih